Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau masak tumis sawi campur telur yang enak banget rasanya tapi ini bikinnya super duper simple bahannya juga gampang banget kalian pasti juga akan suka deh oke langsung aja kita mulai ya pertama potong pangkal tangkai sawinya terus dicuci dulu jembrengin satu-satu supaya kotoran yang menempel atau misalnya ada ulat, cacing atau binatang yang lainnya bisa bersih ya kalau sudah dicuci bersih sekarang potong-potong sawi menurut selera jadi disini pisahkan tangkai dan daunnya karena tangkai dan daun kan matangnya gak bersamaan ya potong aja sesuai selera kalian selanjutnya pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkok tambahkan juga 3 sendok makan air putih ke dalamnya supaya jadi tambah banyak gak ya air disini fungsinya untuk melembutkan si telur jadi biar telurnya makin lembut kalau udah dikocok-kocok rata aja ini gak usah ditambahin garam ya karena nanti kan akan dibumbuin sendiri gitu lanjut geprek bawang putih dan cincang-cincang sampai halus ya sesuai selera aja ini terus cabainya cabai rawitnya aku potong jadi 2 aja ini juga sesuai selera kalian ya kalau suka pedas bisa ditambahin cabai rawitnya yang banyak untuk daun bawangnya ini opsional aja ya kalau kalian suka boleh ditambahkan kalau enggak juga gak apa-apa terus potong-potong sesuai selera juga disini aku potongnya memanjang begini kalau udah sekarang kita ke step selanjutnya sekarang kita akan menggoreng telurnya pertama panaskan dulu minyak goreng di atas wajan kalau sudah panas baru masukkan telurnya ya aduk-aduk telurnya sampai matang semua ya jadi biar gak terlalu amis kalau matang gitu kalau dirasa sudah cukup matang terus diangkat telurnya kita sisihkan dulu nah disini sama aku aku peres dulu karena kan tadi minyaknya juga lumayan banyak kan biar gak terlalu banyak minyak nantinya gitu jadi ini aku peres dulu dengan cara ditekan-tekan di atas serokan ininya ya nah begini tuh kan air sama minyaknya jadi keluar dari telurnya gitu nah disini aku akan lanjut ke numis bumbunya ya disini tinggal tambahin minyak sedikit aja tunggu beberapa saat sampai air yang ada di dalam sini hilang gitu jadi biar panas kalau udah masukkan bawang putihnya terus tunggu sampai bawang putihnya wangi atau setengah matang gitu diaduk-aduk biar gak gosong ya nah ini bawang putihnya udah mulai wangi jadi sama aku mau masukin cabainya terus aduk-aduk lagi deh biarkan sampai mereka berdua ini matang sempurna kalau bisa jangan sampai gosong ya biar gak pahit disini langsung aku tambahin air kurang lebih 100 ml atau setengah gelas ya nah terus diaduk-aduk nah langsung aja aku tambahin juga garam secukupnya nah biar gak terlalu pedas dan ada sensasi manis-manisnya gitu disini aku juga nambahin gula pasir setengah sendok makan gak munjung ya pokoknya biar ada manis-manisnya dikit gitu kalau kalian gak suka kalian bisa di skip bagian ini bukan batang sawi terlebih dahulu ya ini dikira-kira aja kalau udah masuk begini diaduk-aduk terus tunggu kurang lebih setengah menitan jadi gak usah terlalu matang juga ya biar hasilnya enak dan kriuk-kriuk gitu nah terus disini aku juga tambahin saus tiram 1 sendok makan aja sekitar itu ya cukup nah kalau misalnya kalian suka sama penyedap rasa kalian bisa tambahkan juga penyedap rasa biar makannya biar rasa masakannya makin mantul gitu tapi disini aku gak pake ya terus masukkan juga telurnya sambil dipisah-pisahin karena tadi kan habis ditekan-tekan ya dikeluarin airnya nah sekarang di di apa sih ini namanya di benyek-benyek gitu biar gak menggumpal banget gitu telurnya sekarang mau aku masukin daun sawinya jangan lupa diaduk sebentar terus jangan lupa sama itu daun bawangnya juga dimasukkan lanjut diaduk-aduk lagi sampai mateng ini prosesnya gak usah lama-lama ya karena kan sawi itu cepet mateng terus kalau sayur yang terlalu matang juga katanya gizinya habis gitu jadi sebentar aja pokoknya asal kelihatan layu aja gitu yang penting udah mateng nah jangan lupa tes rasa kurangnya apa yang kurang-kurang bisa ditambahin biar makin mantul nah kalau rasanya udah pas semua udah enak gitu ya tinggal matikan aja deh kompornya karena ini sudah matang tinggal dimasukin ke piring sekarang waktunya kita coba ya bismillahirrahmanirrahim ini rasanya enak banget kalian wajib coba simple tapi mantul selamat menikmati terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like, share, dan komen ya follow juga instagram aku atrinarey91 terima kasih sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati